Intro Gangseti makmur 6 tenggelam 10 orang selamat dan 15 dalam pencarian Toko politik diminta untuk membuka diri terima DOB Halo selamat pagi pemirsa selain kedua berita tadi sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tongkurang Redaksi I News Papua Bersama saya Reynsi Agnistial mari kita ikuti berita selengkapnya Intro Pemirsa tim Basarnas Merauke Lantamal 11 Merauke melakukan pencarian tenggelamnya KM Makmur 6 di perairan Laut Arafuru KM Setia Makmur yang membawa ABK sebanyak 25 orang tersebut 10 orang selamat dan 15 lainnya masih dalam pencarian KM Setia Makmur 06 dilaporkan hilang sejak tanggal 2 Juli 2022 Jam 1.00 diniari setelah bertolak dari Dermaga Dobo pada tanggal 24 Juni 2022 ke perairan Laut Arafuru untuk memancing cumi Setelah mendapatkan laporan tersebut Tim Basarnas Merauke bersama Lantamal 11 Merauke Minggu tanggal 3 Juli 2022 Langsung menuju ke Laut Perairan Arafuru Untuk melakukan pencarian Sel 2 Juli di jam 1 malam Dia dihantam gelombang dan terbalik dan tenggelam Jadi 10 orang pulau ABK Sudah ditemukan dalam pencarian selamat Saat ini masih di atas kapal Saat ini kami masih tetap di lokasi masih pencarian Untuk pesawat masih sudah dimopah Sudah selesai pencarian dalam keadaan Selain Basarnas Merauke Lantamal 11 Merauke Yang melakukan pencarian korban TNI Angkatan Udara Johanis Abraham Dimara Merauke Ikut melakukan pencarian tenggelamnya KM Setia Makmur 06 Menggunakan pesawat Boeing 732 via udara Dari Merauke, Papua Selatan Syarir Mindip, kontributor INews Jepura melaporkan Pemirsa Kapolda Papua Erjian Polisi Matius Dufakiri Meminta agar para tokoh politik di Papua Untuk membuka diri dan menerima Pemekaran daerah otonomi baru di Papua Undang-undang daerah otonomi baru Tentang 3 provinsi di Papua telah disahkan Dalam sidang paripurna DPR RI Meski demikian masih banyak penolakan Dari para elit politik di Papua Baik yang menolak maupun terkait dengan Penetapan ibu kota 3 provinsi yang baru disahkan Menikapi hal tersebut Kapolda Papua Erjian Pol Matius Dufakiri Meminta agar para tokoh dan elit politik Agar membuka diri dan menerima Pemekaran daerah otonomi baru Demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Secara maksimal semua tokoh politik Untuk bisa sekali lagi saya ingatkan Membuka diri, meninggalkan ego Mari kita lihat Papua hari ini ke depan Kali Papua hari ini ke depan Ingat sekali lagi Maksud daripada pemekaran ini kan Untuk memperpendek pelayanan pemerintah Mempercepat kesejahteraan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah Jadi tinggalkan sekali lagi Tinggalkan ego masing-masing Jadi yang tolak mari kita dekati Supaya kita ajak untuk bagaimana Membangun provinsi-provinsi yang sudah ada Kapolda juga mengajak para tokoh politik Untuk sama-sama membangun provinsi baru Yang telah ditetapkan Fredi Numbaba, Ainus Jepura melaporkan Pembersah Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Mimika Papua menggelar silaturahmi dan doa bersama Kegiatan dilakukan untuk menjaga toleransi Antar umat beragama dan menjaga agar Timika Tetap aman dan kondusif Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Mimika AKBPI GD Putra Para pejabat TNI Polri dan seluruh tokoh agama Di kesempatan itu asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan William Na mengatakan dua bersama ini bertujuan untuk meminta Kedamaian kepada yang maha kuasa agar Timika tetap aman dan kondusif William mengajak para tokoh agama dan seluruh warga Timika Untuk berusaha sama-sama bergantikan tangan untuk menjaga situasi Timika tetap aman dan kondusif Selain itu juga ia mengajak warga untuk ciptakan rasa aman dan damai Adnar Umat beragama Karena Kabupaten Mimika adalah Kabupaten yang toleransi beragama Sementara itu terkait dengan keputusan pemerintah pusat Untuk Ibu Kota Provinsi Papua Tengah Aparat Gabungan TNI Polri sudah mengambil langkah-langkah antisipasi Kapolres Mimika KBPI GD Putra Mengatakan situasi di Kabupaten Mimika sampai dengan hari ini masih kondusif Situasi kondisi secara umum di Kabupaten Mimika sampai dengan pagi hari ini masih kondusif Ya harapannya ke depannya sampai pun nanti ada keputusan dari depan pusat Nah situasi ini masih bisa tetap sama-sama kita jaga, kita pelihara Karena bagaimanapun juga ini rumah kita Ya Mimika ini rumah kita, tidak mungkin kita mau merusak rumah kita sendiri Itu aja intinya Dari Papua Tim Mikan, Atan Maging, Ainews melaporkan Pemirsa jangan kemana-mana Ainews, Papua akan kembali setelah juga berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Matus Dufakiri berharap dengan kenaikan pangkat ini setiap personil dan jajaran Polri DAPOA dapat terus berpacu untuk berusaha meningkatkan serta mengembangkan kemampuan diri dalam berkarya untuk menciptakan inovasi maupun terobosan-terobosan kreatif demi terwujudnya Polri yang presisi, prediktif, responsabilitas, dan transparan bergadilan. Terima kasih. 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 Dan itu bisa dicapai karena kerja keras beliau dalam rangka mendukung program nasional, yaitu percepatan vaksinasi. Dan Polres Fak-Fak Barat itu untuk capaian vaksinasi dosis pertama itu mencapai 114 persen. Artinya bahwa Kapolsek Fak-Fak Barat itu bisa melakukan kolaborasi, bisa melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder untuk bisa mencapai program vaksinasi. Itu kan program pemerintah pusat, program nasional yang harus dicapai supaya mencapai herd immunity. Jadi dia bisa mencapai sudah melebihi apa yang ditarget oleh pemerintah pusat di atas 70 persen. Sementara persenil Polres Fak-Fak yang mendapatkan penghargaan bintang bayangkaran Nararya, yakni itu Ananias Waibo, yang saat ini mencapai sebagai Kapolsek Fak-Fak Barat. Hal tersebut dicapai karena mendukung program nasional percepatan vaksinasi. Dari Papua Barat, Kabupaten Fak-Fak Rahman melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, AINews Papua akan kembali setelah juta berikut ini. AINews Papua hadir di tengah Anda untuk memberikan beragam informasi yang menarik dari Papua dan Papua Barat. Akurat, informatif, mendidik, serta menginspirasi. Raga berita terupdate dan teraktual hadir setiap hari langsung dari Narasumber Berkopaten. Memperjuangkan kepentingan siapapun dan golongan manapun. Kami rangkum khususnya untuk Anda, masyarakat Papua dan Papua Barat. Hanya di AINews Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada spot tertentu yang sudah rusak parah, yang kami juga besar kemungkinan bahwa itu adalah akibat rusak, akibat penangkapan ikan yang destruktif, khususnya bom ikan. Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam AINews Papua, Pemirsa PT. Pertamina Persero Fuel Terminal Merauke, menyatakan dengan hadirnya Pertashop atau Pertamina Shop diharapkan mampu memenuhi kebutuhan BBM dengan kualitas tinggi sebagai wujud kemudahan akses energi bagi seluruh masyarakat. Seles Prince Manager PT. Pertamina Persero Fuel Terminal Merauke Anwar Hidayat mengatakan, untuk TBBM Pertamina Merauke yang telah beroperasi sebanyak 19 Pertashop yang tersebar di wilayah Merauke dan Kabupaten Bovendigul. Di antaranya 8 Pertashop berada di wilayah Merauke dan 1 Pertashop berada di wilayah Kabupaten Bovendigul. Pertashop yang telah beroperasi bertugas melalui kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat dengan menghadirkan berbagai produk Pertamina dengan kualitas yang terjamin, takaran yang tepat serta harga yang sama dengan di SPBU. Untuk itu dengan hadirnya Pertashop di wilayah Merauke dan Kabupaten Bovendigul sebagai wujud dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan BBM berkualitas tinggi yang ramah lingkungan selain itu dalam rangka percepatan pelaksanaan program Pertashop hingga keplosok di seluruh wilayah Indonesia. Pertashop yang telah beroperasi dan 1 di Bovendigul, rencana ini akan kita ada penambahan lagi sekitar 5 titik Pertashop lagi yang akan beroperasi di 2022. Di Gudang Arang ini 1, di Spadem ada 1 lagi, lalu di Lampu 1 kita ada tambah 1 lagi, di SP8 kita ada tambah 1 lagi. Pertashop ini khusus untuk jual BBM non-subsidi di Asia, dan karena kita jawabin kalau Pertashop tidak akan ada gantrian ya, baru posisinya kan lebih dikacau masyarakat dan juga penyebarannya lumayan banyak. Sebenarnya itu salah satu warga Merauke, Robertus, mengatakan dengan adanya Pertashop, sangat membantu masyarakat untuk itu, berterima kasih karena Pertamina sudah memprogramkan Pertamina Shop atau Pertashop hingga keplosok dalam melayani kebutuhan konsumen BBM non-subsidi bagi masyarakat. Ini sangat membantu masyarakat karena tidak terlalu banyak, antrean juga tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ya, baru mungkin dia punya takaran literan juga terjamin. Memang kita pilih di Jawa BBM, yang di Kioskios itu memang takarannya tidak sesuai deh. Ya terima kasih atas partisipasi, juga bagaimana telah memprogramkan kompon ini bisa ada di, lingkungan masyarakat yang sangat membutuhkan. Dari Merauke, Papua Selatan, Syahrul Mindip, kontributor INews, Jepura melaporkan. Pemirsa Ketua DPD-1 KNPI Papua, Benyamin Gurik, melantik Epson Sembai sebagai Ketua DPD-2 KNPI Yapen. Epson diminta untuk segera melakukan konsolidasi orientasi. Ketua DPD-1 Komite Nasional Pemuda Indonesia, Benyamin Gurik, tiba di Kabupaten Kepulauan Yapen dan melantik ke pengurusan DPD-2 KNPI Yapen. Benyamin Gurik tiba dan disambut adat injak piring, masyarakat Syaireri. Dalam pembacaan surat keputusan komposisi dan personalia, DPD-2 KNPI dan MPI Yapen 2022-2025 telah menetapkan Epson Sembai sebagai Ketua DPD-2 KNPI Kepulauan Yapen, hasil musda ke-8 KNPI Yapen. Sementara untuk Majelis Pemuda Indonesia diketuai oleh Yusi Paulo Tanawani, pelantikan ini adalah babak awal perjalanan Epson selaku Ketua DPD-2 KNPI yang menghimbau mengajak pengurus DPD untuk mengupayakan pola kerja sinergi dengan organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah serta lembaga lainnya. Kami berharap di bawah keimpinan Bung Epson, wadah ini bisa melahirkan orang-orang muda yang bisa diandalkan oleh masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Jepulauan Yapen. Itu yang paling penting, karena waktu singkat, waktu sangat terbatas, rencanakan kegiatan segera, siapkan program kerja supaya kemudian kita bisa, mungkin juga bisa laksanakan tugas. Bung Epson sudah punya legalitas untuk bisa menggunakan kapasitas laksanakan setiap program kerja di Kabupaten Jepulauan Yapen. Ketua DPD-1 KNPI Papua, Benyamin Gurik, meminta agar DPD-2 jangan membuat manuver yang merusak wajah pemerintah daerah karena pemerintah adalah mitra kerja. Selain itu, dirinya berpesan agar DPD-2 Yapen segera menggelar orientasi dan konsolidasi bagi pemuda di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Andre Woryo, INews Jepura melaporkan. Pemerintah Gemawaropen hebat berkumandang pada pembukaan kegiatan besar keagaman Gereja Pentakosta Yacht Camp 2022 GPDI Setana Papua yang dikelar di bumi perkemahan Garmisi di Kampung Rorisi, Distrik Urei, Faisei, akhir bulan Juni 2022 kemarin. Kegiatan perkemahan yang mengambil tema Torch Breyer Generation diikuti oleh 5.000 peserta dari 33 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembukaan kegiatan yang melibatkan pemuda dan remaja GPDI tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Waropen Yermias Bisai. Didampingi Wakil Bupati Waropen Lamek Maniagasi bersama unsur pimpinan GPDI, Pusat, dan Papua, Perwakilan Gubernur Papua, Volkopimda, dan tamu undangan lainnya. Pendeta Timotius Dawi menyampaikan pada pelaksanaan Yacht Camping ini, sebagian besar merupakan dukungan pemerintah daerah, begitu juga panitia yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik, di mana ribuan orang yang tiba di negeri sejuta bakau tersebut mendapat sambutan baik oleh panitia dan juga masyarakat setempat. Dari Kabupaten Waropen, kontributor INews, Mesa Kamarea melaporkan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita pada hari ini. Macem-macem kita semua jangan lupa mama pupusan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa makan makanan bergisi. Saya jaga koko jaga sahwas pada COVID-19. Mewakili seluruh keropat redaksi yang bertugas, saya Rensi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua, selamat pagi dan sampai jumpa.